Semangat pagi Indonesia Semangat pagi anak-anakku, sahabat Erlangga, dimanapun berada Gimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan Sehingga masih bisa belajar mengakhiri semester 1 pada tahun ini Anak-anakku, jumpa lagi dengan saya, Pak Budi Siswanto Di Erlangga Classroom Sebuah channel untuk membantu anak-anakku belajar Melengkapi pelajaran yang di sekolah Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai Mark Pner Ini adalah materi untuk anak-anakku, sahabat Erlangga, kelas 6 Materi ini juga ada di buku Bupena, seri 6B Anak-anakku, kalian pernah nggak melihat magnet? Mungkin ada yang pernah, ada juga yang belum ya Nah, yang belum itu mungkin hanya tidak menyadari saja Karena sebenarnya kita sering menggunakan benda-benda yang mengandung magnet dalam kehidupan kita sehari-hari Nah, agar kalian paham, hari ini kita akan belajar Apa itu magnet, ya? Kemudian, bagaimana sifat-sifat magnet? Kemudian, bagaimana cara membuat magnet itu? Kemudian, apa saja sih manfaat-manfaat dari magnet? Anak-anakku, tahukah kalian bahwa magnet itu pertama kali ditemukan oleh orang-orang Yunani Sekitar 2000 tahun yang lalu Pada saat itu, anak-anak, sebagian dari mereka adalah penggembala Mereka menggembalakan hewan ternak di padang rumput Membawa tongkat yang terbuat dari besi Nah, pada saat mengenai beberapa buah batu Ternyata besi itu menempel Mereka heran Ini batu apa namanya? Kemudian, saat batu itu diambil, digantung dengan tali Eh, batu itu bisa berputar Dan setiap berhenti, batu itu selalu menuju ke arah utara Nah, mereka bertanya-tanya Kemudian, karena batu itu ditemukan di wilayah Magnesia Maka, batu itu dinamakan Magnitolitos Yang artinya, batu dari Magnesia Kemudian, nama itu dijadikan sebagai nama zat baru yang ditemukan, yaitu magnet Itu anak-anakku Nah, setiap magnet anak-anakku itu memiliki dua tempat Yang gaya magnetnya sangat kuat Dua tempat itu biasanya berada di ujung-ujung magnet Itu disebut sebagai kutub magnet Kutub magnet ada dua Yaitu, kutub utara dan kutub selatan Kutub utara, apabila digantung bebas, selalu menuju ke arah utara Ya, menunjuk ke arah utara Sebaliknya, kutub selatan selalu berusaha menunjuk ke arah selatan Maka, namanya kutub utara dan kutub selatan Apabila kalian membeli magnet di pasaran ya, di toko-toko Itu biasanya kutub utara dilambangkan dengan huruf N Yang artinya north atau utara dalam bahasa Inggris Sedangkan kutub selatan dilambangkan dengan huruf S Yang artinya south atau selatan dalam bahasa Inggris Itu anak-anakku ya Kemudian, magnet itu di pasaran Kita bisa jumpai dalam beberapa bentuk Ada magnet yang berbentuk seperti ini Seperti sepatu kuda Namanya magnet tapal kuda Atau magnet ladam Magnet ini, kutubnya ada di Itu yang dicat warna putih di dua ujungnya itu Kemudian, ada lagi magnet yang berbentuk lingkaran Ini yang paling sering kita jumpai Seperti di speaker, di dalam televisi, maupun pengeras suara Nah ini, ini adalah magnet lingkaran Kemudian, ada juga magnet yang berbentuk batang Namanya magnet batang Ini jelas, kutub utara dan selatannya jelas sekali Kemudian, ada juga magnet berbentuk huruf U Seperti ini Bentuknya seperti huruf U Kemudian, ada juga magnet yang berbentuk jarum Kecil ya Namanya magnet jarum Selain magnet jarum Ada juga magnet yang berbentuk silindris Namanya magnet silindris Seperti yang saya contohkan ini Ini adalah contoh magnet silindris Anak-anakku, sobat Erlangga Ternyata, magnet itu memiliki beberapa sifat Wah, magnet kok punya sifat ya? Apa saja sifatnya? Nah, kita buktikan Apa saja sih sifat-sifat magnet itu? Kita akan buktikan melalui percobaan Yang sudah Pak Budi lakukan Kalian saksikan dalam video berikut ini Anak-anakku, sobat Erlangga Pada percobaan yang pertama ini Kita akan mencoba Untuk mengetahui Apa saja sih sifat-sifat magnet itu Baik, sifat magnet yang pertama Oh, ternyata Magnet ini bisa menarik benda Lihat ya Nah, benda ini tidak jatuh Tidak jatuh Bahkan kalau makhluknya kuat Benda ini akan sulit dilepaskan Ya, dia menempel begitu Itulah sifat pertama dari magnet Tapi ingat Magnet itu tidak menarik semua benda Mari kita coba ya Ini terbuat dari besi Dia menempel Kita letakkan di sini Ini ada kertas Kita coba Oh, ternyata tidak menempel Kita letakkan Ini ada cutter Oh, menempel Menempel Letakkan lagi Kita coba Glass Ternyata tidak menempel Kita coba Plastik Tidak menempel juga Kita coba Sendok Oh, menempel Nah Di sini anak-anak Ada tiga benda yang Bisa ditarik magnet Ada tiga benda yang Tidak bisa ditarik magnet Benda-benda yang bisa ditarik magnet Kalau kita lihat Semuanya Terbuat dari Logam Ya Terbuat dari logam semuanya Sedangkan yang tidak bisa ditarik magnet Ini dari kaca Ini kertas Ini dari Plastik Benda-benda yang bisa ditarik magnet Itu namanya Benda-benda Magnetis Sedangkan Benda yang tidak bisa ditarik magnet Namanya benda Non-magnetis Ya Benda-benda yang bisa ditarik magnet Itu kebanyakan Adalah benda-benda yang terbuat dari Logam Kecuali Ada beberapa logam ya Yang tidak bisa ditarik magnet Yaitu emas Tembaga Dan Seng Itu sifat magnet Yang pertama Oke Sekarang Sifat magnet Yang kedua Dan yang ketiga Itu berhubungan dengan Kutubnya Kita coba praktekkan Ya Kita punya disini Dua buah magnet Silindris Atau silinder Kita tentukan dulu Mana kutub utaranya Mana kutub selatannya Sini kita punya alat Yaitu kompas Ya Dengan kompas ini Kita lihat Oh Arah utara Di arah sana Selatan Yang jarum putih Di arah sini Oke Kita pinggirkan kompasnya Sekarang Kita gantung Magnet ini Dengan benang Kita gantung Pas di tengahnya ya Untuk menentukan Mana kutub utaranya Dan mana yang kutub Selatannya Oke Kita gantung Biarkan sampai dia berhenti Agak tenang Agak tenang Oke Disitu kita lihat Yang merah Itu selalu berusaha Menunjuk ke arah Utara Berarti yang merah ini Adalah kutub Utaranya Yang biru Ini kutub Selatannya Demikian juga Yang satu Kita coba Kita gantung Pas di tengahnya ya Harus seimbang Oke Harus betul-betul seimbang Kita lihat Oke Sama Ternyata Warna merah Selalu berusaha Menunjuk ke arah utara Yang warna biru Menunjuk ke arah Selatan Berarti Ini kutub utaranya Ini kutub Selatannya Oke Kita coba Sifat magnet yang kedua Kita dekatkan Kutub Yang Sama Kutub utara Kutub utara Kita lihat Nah Ternyata Ternyata Kita dekatkan Kita dekatkan juga Oh menempel juga Berarti Kutub yang Berbeda Nama Itu saling Tarik Menarik Itu sifat magnet Yang ketiga Selanjutnya Sifat magnet selanjutnya adalah Magnet bisa menembus Benda-benda tertentu Kita coba Disini kita punya magnet Ya Disini kita punya Kertas Yang tipis ya Magnet kita letakkan di bawahnya Di atasnya Kita beri Paku Nah Ternyata Anak-anak Ya Magnet Masih bisa menarik Paku Yang ada Di atas Kertas Nah Ini Ini sifat magnet Yang ketiga Kita coba Kalau kertas kita ganti Benda yang lebih Tebal Buku Misalnya Satu buah buku Oh Dia masih bisa Menarik Menembus Satu buah buku Kita tambah bukunya Jadi dua Kita lihat Nah pengaruhnya Masih ada Tapi Sedikit Tidak terlalu kuat Seperti tadi Kita tambah Bukunya Jadi tiga Nah Ternyata Magnet Tidak bisa Menembus Tiga Buah Buku Nah Anak-anak Jadi Sifat Magnet Yang keempat Yaitu Magnet Bisa Menembus Benda-benda Dengan Ketebalan Tertentu Semakin kuat Magnetnya Maka Dia bisa Menembus Benda yang Semakin Tebal Disini pak Budi Magnetnya Agak Kecil Sehingga Dia Hanya kuat Menembus Dua buku Tidak kuat Menembus Tiga buku Selanjutnya Anak-anak Magnet Itu Memiliki Medan Magnet Di sekitarnya Ya Medan Magnet Itu Tidak Nampak Tidak Terlihat Oleh Mata Tapi Dia Ada Nah Kita Bisa Melihatnya Dengan Cara Kita Gunakan Ini Serbuk Besi Kita Pakai Magnet Kita Magnet Cilinder Yang Kita Letakkan Di bawah Kertas Ya Kemudian Serbuk Besi Ini Kita Letakkan Di Atasnya Ya Kita Taburkan Pelan-pelan Bikiran Terlalu Banyak Yang Penting Terlihat Polanya Oke Ya Seperti ini Nah Kita ketuk-ketuk Supaya Dia Menemukan Polanya Nah Sudah Ternyata Kita Lihat Bahwa Kekuatan Utama Magnet Adalah Pada Kutub-kutubnya Disini Serbuk-besinya Mengumpul Ya Kemudian Medan Magnet Berbentuk Lingkaran Yang Menghubungkan Dari Kutub Ke Kutub Begini Lingkarannya Begini Semakin Lama Dia Semakin Lebar 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 Ini Juga Begini Sampai Dia Tidak Ketemu Kertas Ya Lebar Melebar Seperti Ini Inilah Bentuk Dari Medan Magnet Nah Anak-anakku Kita Sudah Mengetahui Lima Sifat Magnet Ya Anak-anak Bisa Mencoba Di rumah Agar Lebih Jelas Dan Lebih Yakin Anak-anakku Pada Video Tadi Sudah Kita Coba Kita Praktikan Tentang Sifat-sifat Magnet Ya Kita Ulas Lagi Sifat Magnet Yang Pertama Memiliki Gaya Tarik Yaitu Pada Benda-benda Yang Terbuat Dari Logam Kemudian Sifat Yang Kedua Yaitu Kutub-kutub Yang Senama Saling Tolak Menolak Yang Ketiga Kutub Yang Tidak Senama Itu Saling Tarik Menari Yang Keempat Magnet Memiliki Gaya Yang Dapat Menembus Benda Dengan Ketebalan Tertentu Sangat Tergantung Kepada Kuat Magnet Dan Sifat Yang Kelima Yaitu Magnet Itu Memiliki Medan Magnet Itulah Lima Sifat Magnet Yang Perlu Anak-anak Ketahui Anak-anakku Sobat Erlangga Magnet Itu Sebenarnya Ada Dua Jenis Yaitu Magnet Alami Dan Magnet Buatan Yang Kita Jumpai Sekarang Itu Kebanyakan Adalah Magnet Buatan Kalau Magnet Alami Itu Adalah Magnet Yang Sudah Memiliki Sifat-sifat Magnet Sejak Ditemukannya Ya Langsung Dari Alam Sedangkan Magnet Kebuatan Itu Dia Mendapatkan Sifat Magnet Karena Dibuat Oleh Manusia Ada Tiga Cara Anak-anakku Untuk Membuat Magnet Itu Yaitu Secara Induksi Dengan Cara Menggosok Dan Yang Ketiga Dengan Cara Elektro Magnetis Atau Mengaliri Listrik Nah Seperti Apa Cara Membuat Magnet Itu Pak Budi Akan Menjelaskan Sekaligus Dengan Praktek Melalui Video Di Bawah Ini Anak-anakku Sobat Erlangga Pada Percobaan Berikut Ini Kita Akan Praktek Bagaimana Cara Membuat Magnet Baik Dengan Cara Induksi Dengan Cara Menggosok Maupun Elektro Magnetis Yang Pertama Kita Coba Dengan Cara Induksi Kita Ambil Sebuah Paku Ya Paku Ini Kita Coba Dulu Nah Dia Tidak Mengandung Muatan Magnet Dia Tidak Bersifat Magnet Kita Induksikan Kita Tempel Dengan Magnet Nah Kita Tempel Seperti Ini Kita Coba Ternyata Paku Ini Sekarang Memiliki Sifat Magnet Dia Bisa Menarik Paku Paku Kecil Di Sini Itu Cara Yang Pertama Cara Yang Kedua Yaitu Dengan Cara Menggosok Nah Ini Agak Lama Kita Ambil Paku Kita Coba Biar Tidak Bersifat Magnet Kemudian Paku Ini Kita Gosok Dengan Magnet Yang Lain Kita Gosok Menggosoknya Harus Satu Arah Ditekan Dan Berulang Ulang Terus Menerus Lama Ini Semakin Lama Semakin Bagus Menggosoknya Tidak Boleh Bolak Balik Harus Satu Arah Sambil Ditekan Kita Coba Sudah Bisa Belum Hampir Kita Coba Lagi Coba Tempelkan Oke Ternyata Nah Paku ini Sudah Memiliki Sifat Magnet Dia Sudah Bisa Menarik Paku Kecil Disini Bisa Kita Lihat Itu Cara Yang Kedua Cara Yang Ketiga Adalah Secara Elektromagnetis Bahannya Yang Kita Butuhkan Adalah Sumber Listrik Searah Seperti Baterai Atau Aki Kemudian Kabel Tembaga Yang Sudah Dibuka Kemudian Paku Besar Caranya Pertama Kita Lilitkan Kabel Tembaga Ini Pada Paku Lilitannya Harus Rapat Ya Harus Menempel Pada Paku Sambil Melilitnya Sambil Ditekan Seperti Dapat Semakin Banyak Lilitannya Semakin Kuat Sifat Magnetnya Ya Kita Cukup Kemudian Satu Ujung Kita Tempelkan Pada Kutub Negatif Baterai Satu Ujungnya Kita Tempelkan Pada Kutub Positif Baterai Tempelkan Baru Kita Gunakan Untuk Menarik Nah Kita Lihat Paku Ini Sekarang Memiliki Sifat Magnet Karena Dia Dialiri Oleh Listrik Kalau Kita Lepas Baterainya Nah Paku Semuanya Akan Ter Jatuh Pakunya Terjatuh Kita Tarik Tidak Bisa Tidak Bisa Tapi Kalau Kita Beri Listrik Lagi Dia Kembali Lagi Menjadi Magnet Itulah Tidak 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 Membuat Magnet Kalian Bisa Praktekan Di rumah Nah Itulah Anak Anak Kalian Sudah Belajar Ada Tidak Cara Untuk Membuat Magnet Kalian Bisa Perhatikan Di rumah Kasah Takut Ya Itu Aman Tidak Berbahaya Walaupun Yang Menggunakan Baterai Listrik Tadi Itu Juga Tidak Berbahaya Nah Anak Anakku Apa Manfaat Magnet Bagi Kita Ini Sebenarnya Ada Banyak Kita Pelajari Satu Persatu Yang Pertama Magnet Jarum Yang Digunakan Sebagai Kompas Atau Penunjuk Arah Pada Saat Para Pelaut Berada Di Tengah Laut Ya Anak Itu Mereka Akan Kebingungan Menentukan Arah Terutama Pada Waktu Mendung Atau Malam Hari Kenapa Karena Semua Yang Terlihat Adalah Air Dan Air Kalau Tanpa Penunjuk Arah Mereka Akan Tersesat Karena Itu Mereka Perlu Kompas Kompas Itu Dimanapun Mereka Berada Dimanapun Dia Berada Tetap Akan Menunjuk Ke Arah Utara Dan Selatan Itu Manfaat Magnet Yang Pertama Manfaat Yang Kedua Yaitu Magnet Itu Digunakan Untuk Mengangkat Benda-benda Yang Terbuat Dari Besi Di Televisi Sering Diberitakan Banyak Oknum-oknum Nakal Yang Menyebarkan Paku Di Jalan Supaya Ban Pengendara Yang Lewat Bisa Kempes Terkena Paku Itu Nah Kemudian Polisi Dibantu oleh Masyarakat Itu Mengambil Paku Itu Dengan Apa Dengan Magnet Magnet Ditarik Dengan Apa Sepeda Motor Itu Bisa Mengumpulkan Banyak Magnet Seperti Juga Pada Gambar Pada Gambar Itu Di Tempat Barang Bekas Itu Mereka Mengangkat Besi-besi Bekas Itu Dengan Menggunakan Magnet Dengan Magnet Elektro Magnetis Begitu Sampai Di Tempat Tujuannya Listriknya Dimatikan Maka Magnet Nggak Hilang Besi-besi Akan Jatuh Mengambil Lagi Listrik Dinyalakan Lagi Besi-besi Menempel Lagi Begitu Seterusnya Kemudian Manfaat Yang Ketiga Manfaat Magnet Yang Ketiga Untuk Peralatan Kesehatan Ya Yaitu MRI Atau Singkatan Dari Magnetic Resonance Imaging Itu adalah Sebuah Alat Untuk Melihat Hal-hal Yang ada Di dalam Tengkora Di dalam Kepala Itu Menggunakan Prinsip Kerja Magnet Kemudian Fungsi Selanjutnya Adalah Untuk Pengaras Suara Di Televisi Di Komputer Di Speaker Juga Di Headset Ya Itu Menggunakan Magnet Lingkaran Ya Itu Cara Kerjanya Adalah Mengubah Energi Listrik Menjadi Energi Bunyi Ya Bunyi Timbulkan Ada Getaran Ya Itu Adalah Berasal dari Vibrasi Yang Dihasilkan Oleh Medan Magnet Dan Nah Kemudian Sebagai Rel Pada Monorail Atau Kereta Api Magnet Seperti Pada Gambar Ini Di Indonesia Kelihatannya Baru Ada Dua Yaitu Jakarta Dan Di Palembang Ya Nah Anak-anak Rel Pada Kereta Api Monorail Ini Itu Dialiri Listrik Sehingga Dia Menjadi Magnet Dan Kutubnya Dibuat Senama Dengan Kutub Yang Ada Di Bagian Dasar Kereta Apinya Sehingga Dia Tolak Menolak Dan Terdorong Ke Depan Jadi Pada Saat Berjalan Kereta Api Monorail Ini Melayang Tidak Menempel Pada Relnya Ayo Siapa Yang sudah Pernah Naik Kereta Api Monorail Pasti Seru Sekali Kemudian Yang Terakhir Manfaat Magnet Adalah Sebagai Komponen Utama Pada Generator Atau Pembangkit Listrik Ini Adalah Manfaat Magnet Yang Paling Besar Manfaat Ini Selalu Kita Nikmati Sehari-hari Anak-anak Di pusat Pembangkit Listrik Komponen Utamanya Ada Dua Yaitu Magnet Dan Kumparan Cara Kerjanya Magnet Itu Diputar Diputar Di dalam Kumparan Memutarnya Bisa Memakai Tenaga Diesel Tenaga Angin Atau Tenaga Air Saat Magnet Itu Berputar Anak-anak Akan Ada Perubahan Arah Gaya Medan Magnet Yang Timbul Perubahan Arah Ini Akan Menyebabkan Beda Potensial Yang Berubah Menjadi Tegangan Listrik Tegangan Listrik Inilah Yang Disalurkan Ke Rumah-rumah Dalam Bentuk Arus Listrik Itu Anak-anak Manfaat Dari Magnet Yang Bisa Kita Nikmati Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Mekan Anak-anakku Sahabat Erlangga Segala Hal Yang Telah Kita Pelajari Tentang Magnet Mulai Dari Pengertiannya Secarahnya Sifat-sifatnya Cara Membuatnya Dan Juga Manfaatnya Semoga Anak-anak Bisa Memahami Apa Yang Sudah Pak Budi Sampaikan Tadi Kalau Ada Pertanyaan Jangan Sungkan Sampaikan Di kolom Komentar Nanti Kita Bisa Diskusi Bisa Dijavis oleh Pak Budi Bisa Juga Oleh Teman-teman Yang Lah Jangan Lupa Tetap Semangat Tetap Ikuti Erlangga Classroom Ini Kita Jumpa Lagi Pada Waktu Yang Akan Datang Dengan Materi Yang Berbeda Bye Bye Bye